Hai brosi, selamat datang di channel Rina Des Pada video kali ini, Rina mau cerita lagi tentang kos-kosan terseram di Pandenglang part 2 karena kemarin itu pas Rina bikin video kosan terseram di Pandenglang part 1 itu banyak banget yang request untuk, ayo bikin lanjutannya gimana cerita selanjutnya gitu nah terus, dari situ tuh mungkin udah lama ya yang belum nonton, yang part satunya kalian tinggal klik link di bawah aja, karena Rina udah bakalan eh Rina udah kasih linknya yang kosan terhoror di Pandenglang itu Rina bikin waktu itu tanggal 27 Oktober 2018 dan itu udah, dan sampe sekarang udah mau gena 1 tahun kan nah kenapa Rina sampe 1 tahun itu gak pernah bikin part 2-nya karena jujur, sebenernya pas Rina bikin video itu pertama kali itu tuh kayak pas Rina ceritain itu tuh kayak diliatin sama sese... bukan seseorang ya, kayak diliatin karena pas Rina bikin itu emang bener-bener sendirian di rumah dan gak ada siapa-siapa terus Rina bikin video itu so-soan menceritakan hal-hal yang seperti itu, so berani dan itu seperti, ya kayak ada yang ngeliatin gitu ya seakan-akan ini loh gue lagi diceritain loh gitu terus pas setelah Rina ngedit gitu ya, ngedit sendiri itu tuh kayak kayak beneran ada yang merhatiin aja gitu tuh terus pokoknya dari situ deh Rina nggak berani lagi dan itu tuh pas Rina mau nge-upload di Youtube channel Rina juga Rina mikir-mikir lagi gitu apakah Rina bakalan upload atau jangan karena Rina takutnya kenapa-kenapa ada apa-apa gitu jadi Rina selama satu tahun itu Rina yaudahlah gitu gak usah bikin video-video kayak gitu lagi tapi setelah satu tahun lamanya Rina mikir dan segala macem dan minta saran ke temen-temen dan ternyata banyak yang penasaran apa sih gitu selanjutnya itu kayak gimana dan ternyata emang banyak yang belum Rina ceritain sebenernya dan alhamdulillahnya temen Rina pun yang yang dia yang ngerasain sendiri juga ngahubungin Rina buat diceritain oke jadi singkat cerita waktu Rina cerita tentang mobil-mobilan pada malam-malam itu mobil-mobilannya itu tuh kan nyala sendiri tuh nah ini tuh dia temen Rina yang mindahin mobil-mobilan itu jadi ceritanya pas malam-malam itu pernah di kosan Rina itu ada mobil-mobilan untuk anak-anak itu ya yang bisa didorong-dorong dan nyala ada suaranya misalkan kalau di pencet itu suaranya mobil ambulan suara mobil polisi dan banyak gitu ya bisa ada suaranya ada musiknya pokoknya gitu nah itu kan semua anak-anak kosan udah pada tidur udah semua udah pada tidur terus juga yang jagain kosan juga yang teteh-teteh kosannya juga udah tidur singkat cerita pas malam gak malam banget belum malam banget masih jam sepuluan itu kita semua anak-anak kosan di dalam kamar semua nah tiba-tiba si mobil-mobilan itu tuh nyala sendiri suaranya itu tuh suara mobil ambulan oke singkat cerita setelah itu tuh kita anak-anak kosan ngeberaniin diri buat keluar buat matiin si mobil-mobilan itu tapi Rina adalah orang yang paling penangkut saat itu dan Rina gak berani buat pindahin nah temen aku ini nambahin di komen youtube di komen youtube di komen video aku nih oke kita bacain aja jadi katanya ada yang kurang ada yang kurang itu banyak ada yang kurang banyak yaitu jadi banyak banget yang kurang dari cerita yang Rina ceritain salah siapa gak ikut pindahin mobilannya katanya sebenernya pas itu mobilan dipindahin ke ruang tamu itu masih di ruang tamunya doang itu suara jalan mobilannya ke tengah rumah hampir depan kamar kita jadi abis itu kita pindahin lagi sampai tiga kali begitu terus akhirnya yang ketiga kali karena kesel sama mobil itu nyala mulu nah dia itu si temen aku ini sama sama si Ayu itu temen aku juga pindahin ke belakang sofa ruang tamu deket lemari dimana itu mobil gak bisa keluar iya bener aku tau banget dan itu tuh susah banget buat keluar mobil-mobilannya dan itu tuh mobil-mobilannya kalau mau keluar itu harus diangkat dulu baru dia bisa keluar nah abis itu mereka berpikir kalau yaudahlah kita tenang mobil-mobilannya itu gak bakalan berisik lagi gak bakalan keluar dari tempat yang udah mereka pindahin jadi akhirnya kita semua masuk ke kamar lagi nah dari situ gabungi lagi nah abis itu pas paginya itu tete kos bilang kalau mobil-mobilannya itu ada di depan kamar kos kita kan kita semua kaget padahal itu tuh udah bener-bener dipindahin ke depan ruang tamu yang di yang diapit sama sofa dan lemari dan itu tuh pasti bakalan susah banget buat keluar lalu mereka bener-bener ngeliat banget kalau mereka yang nindahin kok bisa ada di depan kamar kita nah setelah itu temen aku tuh nanya ke si tete kos itu teh ini mobil-mobilan tuh ada baterainya gak sih gitu terus si tete bilang gak ada padahal baterainya itu kosong gitu nah kenapa bisa nyala gitu kalau misalkan si baterainya ini kosong dan kita pastiin lagi ke bapak kos kita nanya ke bapak kos pak kenapa mobil-mobilan ini bisa nyala sendiri terus kata bapak kos bilang oh cuma rusak aja nanti bapak benerin serem banget kan jadi itu tuh sebenernya potongan cerita yang Rina kemarin gak ceritain karena emang Rina sendiri gak turun tangan gak keluar sendiri dan mindahin si mobil-mobilannya itu karena emang Rina tuh penakut banget dan gak berani next ande lagi temen aku temen kosan aku juga dia yang cuma bertahan 3 bulan doang di kosan aku dan setelah itu dia pindah karena dia gak betah dengan gangguan-gangguan yang disana katanya nah jadi dia DM aku kemarin mungkin kayaknya yang betah doang yang betah banget sampe 5 tahun disitu tuh cuma Rina doang Rina juga gak ngerti kenapa oke langsung aja dia cerita gini katanya jadi pas malam Jumat itu gak tau malam Jumat atau malam Kamis dia lupa nah namanya itu Tati jadi dia tuh Tati tuh malem-malem gak bisa tidur katanya terus ngeliat aku udah tidur kulus banget emang sih aku tuh orangnya pelor banget jadi kalo misalnya apa-apa tuh capek ya langsung tidur gitu pulang sekolah tuh malemnya tuh langsung tidur gak bisa begadang segala macem nah terus lama kelamaan si Tati ini denger suara orang nangis di belakang jendela jadi di belakang jendela kamar kita itu tuh gak ada rumah gak ada apa-apa itu tuh kayak kosong bukan hutan juga kayak tempat sampah pembuangan sampah pokoknya banyak semak belukarnya nah dia tuh mendengar suara orang nangis di belakang jendela kamar kita nah dari situ ya dia kayak yaudahlah gitu mungkin orang lain yang nangis atau orang kecil yang nangis gitu ya atau tetangga atau yang lagi lewat atau apa nah jadi pas sore-sore juga pas di kosong itu sepi karena waktu dia masih ngekos itu sama aku tuh kita cuma berdua doang di kosong jadi kalo aku lagi ada kegiatan di sekolah dan pulangnya sore pasti dia tuh di kosongnya sendirian nah pas aku lagi pulangnya sore dia sendirian di kosong itu dia ngedenger ada yang lagi mandi di kamar mandi oh my god dia lagi dia denger orang yang lagi mandi nah pas disamperin ke kamar mandi itu gak ada siapa-siapa akhirnya dia langsung lari ke kamar dan nge-chipin ke kamar ini tuh asli aku juga belum pernah ngedenger cerita dari dia aku tanya kenapa kamu gak nyeritain gitu kenapa baru sekarang baru gak nyeritain ya terus dia jawab karena dia takut gitu dia gak nyeritain karena dia itu takut kalo aku juga ikutan takut gitu jadi takut kita sama-sama takut jadi parno gitu jadi makanya dia gak berani cerita dan akhirnya dia cuma bertahan selama 3 bulan doang yaudah aku juga sebenernya kangen banget sih sama kosan itu tuh suka lewat kalo pulang ke rumah kayak pengen mampir cuma ya kadang suka yaudahlah gitu nanti aja nanti aja sampai sekarang udah kerja gak pernah lagi silaturahmi ke rumah kosan itu kayaknya kosan itu udah gak dipake buat kos-kosan gitu deh kayaknya ya oke brosis jadi video kali ini tuh udah selesai cerita kos-kosan terseram ditandegangnya mungkin kalo misalkan emang ada temen-temen aku lagi yang dulu pernah merasakan sesuatu hal yang mistis dan mereka baru berani cerita sekarang ya nanti aku bakalan bikin part selanjutnya tapi kalo misalkan emang gak ada yaudah oke jangan lupa untuk klik like dan share video ini ke temen-temen brosis ya sampai jumpa lagi dadah